Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kembali dengan channel JG Jawa Tarot dan untuk kesempatan video kali ini ini saya ingin membuat reading untuk Yodiak Aquarius untuk Aquarius 25 Desember 2020 sampai tanggal 5 Januari 2021 semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu Aquarius oke kita mulai untuk readingnya Yodiak Aquarius tanggal 25 Desember 2020 sampai tanggal 5 Januari 2021 selamat menikmati selamat menikmati wawasan dan hikmah atas apa yang sudah kamu lalui ini adalah The Star hikmah, wawasan dan pengendalian diri ini adalah The Star terbalik untuk kartu The Justice Justice ini menyarankan kamu ya saatnya kamu ini menentukan pilihan yang memang harus kamu pilih yang memang harus kamu tentukan ya kamu ini memang harus menentukan apa yang memang harus kamu pilih dan apa yang memang harus kamu tentukan ini saatnya kamu memilih jangan menunggu lama-lama terlalu lama-lama ya jangan hanya karena keraguan itu justru akan menghambat semuanya ini saatnya kamu memilih saatnya kamu bertindak atas apa yang memang terbaik buat kamu ya dan insyaallah kamu itu akan mendapatkan sesuatu bisa dibilang mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan manfaat dan itu memang berhak itu memang hak kamu sesuatu itu adalah suatu hal yang memang itu adalah suatu hak kamu dan itu memang buat kamu itulah yang akan kamu dapatkan ke depannya ya insyaallah itu adalah suatu hal yang positif semoga hal yang baik hal yang positif itulah yang kamu dapatkan karena sesuatu hal yang kamu dapatkan itu adalah suatu hal yang memang layak kamu dapatkan dan itu adalah memang hadiah buat kamu dan disarankan disarankan untuk kamu ya ini saatnya kamu ini memilih pilihlah yang terbaik buat kamu pilihlah secara bijaksana karena ini memang waktunya kamu bertindak kamu memang harus memutuskan kamu memang harus memilih ya mana yang memang terbaik untuk diri kamu nah mungkin dari beberapa kamu akwarius kamu ini merasakan kekecewaan sedih sakit hati ataupun dari beberapa kamu ini merasakan kehilangan atas apa yang kamu dapatkan ataupun atas apa yang itu memang apa ya punya kamu karena kartu ini berlambangkan dari beberapa kamu ini mungkin merasakan kehilangan kekecewaan kesedihan ya dan disarankan untuk kamu semuanya yang kamu lihat ini tidak semua itu hilang tidak semua itu mengecewakan tidak semuanya itu hancur tanpa kamu sadari masih ada yang tersisa nah ini ya seperti gambar ini gambar seseorang yang kelihatannya sedih kecewa ya ataupun sakit hati dia sedang melihat kehancuran ataupun rubuhnya cawan dihadapannya tetapi dia ini terlalu fokus dengan apa yang dihadapannya dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ini masih ada suatu hal yang baik yang memang untuk orang ini ya masih ada yang tersisa semua itu tidak hilang semua itu memang semua tidak mengecewakan dan tidak hilang semuanya tidak hancur semuanya masih ada yang tersisa ya jadi untuk kamu cobalah kamu ini berpikir yang lebih positif lagi ya ikutilah naluri kata hati kamu meski kamu ini merasakan sakit hati kecewa kehilangan yakinlah kepada diri kamu masih ada yang terbaik di belakang kamu masih ada yang baik yang berada di pihak kamu ya jadi jangan terlalu terfokus dengan kesedihan kamu kehilangan kamu kekecewaan kamu ya jangan terlalu fokus sadarilah adanya suatu hal yang memang masih tersisa buat kamu dan ini memang buat kamu ya maka itu jangan terlalu fokus atas apa yang dihadapkan kepada kamu atas apa yang ada di hadapanmu kamu harus menyadari bahwa masih ada yang terbaik buat kamu dan masih ada yang tersisa untuk kamu nah ini ya dan untuk selanjutnya disarankan untuk kamu kamu ini jangan meragukan diri kamu jangan meragukan kemampuan kamu insyaallah apa yang memang ingin kamu dapatkan itu bisa kamu dapatkan untuk ke depannya nah ya asalkan kamu ini yakin asalkan kamu ini sabar yakin mempercaya diri dan kamu selalu berpikir yang positif insyaallah apa yang kamu lakukan itu insyaallah hasilnya pun akan maksimal ya meskipun hasilnya yang kamu dapatkan belum maksimal anggap saja itu adalah suatu hal proses untuk mencapai ke depannya itu agar menjadi lebih baik ya agar itu bisa memicu kamu bahwa untuk selanjutnya kamu pasti bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya nah ini ini memang waktunya kamu ini memutuskan dan menerima hak yang memang itu adalah hak kamu kamu akan menerima sesuatu yang memang itu adalah milik kamu dan itu adalah hak kamu itulah yang akan kamu terima insyaallah itu adalah suatu hal yang baik yang akan kamu terima karena itu memang hak kamu dan itu memang diberikan memang untuk kamu ya maka dari itu kamu harus bisa memilih ya memilih atas apa yang memang terbaik buat kamu karena ini waktunya kamu ini memilih pilihlah yang terbaik ya dan insyaallah akan ada akan ada suatu apa ya kesempatan akan ada suatu lowongan untuk kamu akan ada suatu harapan untuk kamu ya akan ada suatu apa ya bisa dibilang itu tawaran adanya suatu tawaran entah tawaran pekerjaan ya tawaran usaha itu insyaallah akan datang kepada kamu ya dan apa ya rasa persahabatan kamu dengan seseorang ataupun teman baik kamu ataupun akan datang seseorang orang yang baru yang baik kepada kamu insyaallah dia akan menawarkan suatu tawaran pekerjaan ataupun tawaran yang baik untuk kamu ya kamu pasti bisa mendapatkan apa yang memang ingin kamu harapkan secara maksimal ya karena ini bergambarkan seseorang yang sedang memegang bola dunia dan memegang tongkat juga ya dan sambil memandang ke alam nah insyaallah apa yang kamu harapkan apa yang kamu inginkan insyaallah bisa kamu dapatkan asalkan kamu yakin dan percaya diri dan kamu apa ya mengizinkan hati kamu nurani hati kamulah yang menuntun kamu maka izinkanlah hati nurani kamulah yang menuntun kamu jangan pikiran kamu ya oke cukup sekian dulu ya untuk leading yodhia akwarius kali ini semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu dan jangan lupa like dan subscribe dan bila menurut kamu video ini bermanfaat dan berguna silahkan di share agar banyak yang tahu dan banyak bisa membantu untuk orang lain oke jangan lupa tersenyum untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati